Itu sambil ngedance, timingnya tuh harus sama. Kalo misalnya kepleset tiket tuh jatoh guys pasti. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan liat dulu ya. Halo guys, balik lagi sama gue, Vibran Surah. Dan hari ini gue mau nge-react nih salah satu live debutnya dari NCT Dream yang berjudul Chewing Gum. Ini kan kemarin gue baru aja nge-react tuh MV-nya Chewing Gum. Dan itu menurut gue tuh bagus banget ya guys. Untuk seukuran masih muda, masih kecil, tapi tuh bener-bener profesional banget. Nah, sekarang jadi gue penasaran nih untuk live-nya Chewing Gum yang NCT Dream itu gimana guys. Oke guys, seperti biasa kita bacain shower ya kita dulu. Ini ada dari Nunanya Taeyong. Thank you udah di-react, coming home-nya NCT, react di track-nya NCT juga dong. Love Song dan Fate In My Last Song. Bagus, cius, udah nggak ada. Tapi nggak ada MV-nya. Oke, ini gue save dulu ya Nunanya Taeyong ya. Jodohnya Jeno. Waduh, ini semuanya disini silsilah keluarga semua guys ya. Ada jodohnya Jeno, ada istrinya Jemin, ada Nunanya Taeyong. Jodohnya Jeno. Hai kak, makasih udah react MV-nya NCT. Kalau boleh, request NCT 127. No longer yang live ya. Hehehe, semangat terus bang. Thank you banget support-nya nih. Oke guys, thank you banget untuk support-nya dari kalian semua. Untuk kalian yang mau support gue lebih juga, sudah gue cantumin link sawer-nya gue di bawah. Oke guys, kalau gitu kita nggak usah lama-lama lagi ya. Langsung aja kita masuk ke sarjana musik react, tapi kita intro dulu. Oke guys, depan kita sudah ada debut stage NCT Dream Chewing Gum in Kigayo. Ini by the way, in Kigayo ini di Jepang atau di Korea guys. Gue nggak tau guys. Oke deh guys, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita react bareng-bareng di sarjana musik react. Oke, bentar, bentar. Gue hafalin dulu guys ya. Ini Mark, oke sip, gue udah tau Mark. Ini Jeno. Oke, gue masih lupa-lupa ingat sama Jeno guys. Jisung. Oh, ini Jisung namanya yang kribu-kribu itu guys. Kayaknya ini paling kecil ya guys, bener nggak? Ini Hei Chan, gue tau dong. Renjun. Renjun. Coba kita lihat Renjun. Renjun yang mana guys? Oke, yang ini. Oke, siap. Conlo. Bener guys, ini Conlo ya guys. Jemmin. Oh, Jemmin disini tuh. Oke, NCT Dream Hot debut. Anjay, hot debut. Oke, kita penasaran nih. Dia live-nya gimana guys? Oke, ini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh guys. Oke. Oh. Guys, dia pake itu guys. Apa tuh namanya? Hover-hover itu guys. Ini yang kayak, bukan skateboard sih. Ya, itu elektrik guys. Mereka nari menggunakan itu guys. Oh, sadis guys. Asli, ini gue baru pertama kali liat orang live dance terus pake ini guys. Apa nih namanya? Bentar, gue liat dulu guys ya. Coba kita tulis skateboard, skateboard, elektrik. Oke. Namanya apa guys? Oke, ini namanya. Oke, namanya adalah hoverboard guys ya. Kalo di Tokopedia ya. Oke, lanjut. Oke, aduh guys. Asli, ini gimana dia latihannya tuh susah banget pasti guys. Naik hoverboard. Itu sambil ngedance, timingnya tuh harus sama. Kalo misalnya kepleset tiketnya tuh jatoh guys pasti. Eh. Wah, ini anak-anak ajaib guys. Oh, asik. Gue suka banget tuh. Dia movementnya pake hoverboard guys. Hei. Oke. Ini siapa ya tadi ya? Aduh, lupa gue guys. Alright. Oke, hecan. Oke, mereka sudah tidak menggunakan hoverboard ya guys ya. Hei. Alright. Oke. Hei. Wah, gila. Ini dance live-nya itu. Ini kompak banget ya guys ya. Mungkin disini gue gak akan lebih banyak kasih tau detail di musik. Karena di musiknya kan kemarin gue udah ya. Di MV-nya ya. Kalo kalian mau lebih detail tentang musiknya boleh. Yang gue react MV guys. Boleh kesitu guys. Hei. Oke. Wah, kompak banget ini. Alright. Oke, Conlo. Ini gue suka nih gaya-gaya yang. Gini-gini guys. Asik. Alright. Hei. Oh, gila. Conlo ini ngeri juga guys ya. Dance-nya ya. Asik. Oke, sudah tidak di hoverboard guys. Oke. Sementara. Gue penasaran nih. Gue curiga mereka live gak ya disini. Untuk vokalnya ya. Vokalnya ini live atau gak nih? Oh. Alright. Ada fence-nya suara fence-nya itu guys. Yang mahal tuh suara fence-nya. Chewing gum. Itu tuh. Hei. Oke, mereka sudah tidak naik hoverboard. Apakah nanti akan naik? Itu diparkir di belakang guys. Nice. Aduh, sebentar. Ini kenapa nih mukanya siapa nih ngebug. Oke. Oke. Oke, Conlo guys. Mukanya Conlo ngebug guys disini ya. Oke, itu juga lucu guys. Apa? Koreonya ya. Gitu guys. Lucu. Oke, ini tadi siapa tuh namanya Renjun ya guys ya. Bener gak? Bener gak sih Renjun? Oke, naik hoverboard lagi. Nice. Alright. Uh. Oke, nice. Oke guys, ini senyumnya kayaknya dia yang paling lebar guys. Yang paling bagus senyumnya ya. Untuk ekspresi dia tuh paling senyum guys. Anjir, keren banget. Uh. Uh. Uh, gila guys. Dia pake hoverboard masalah ya guys. Hei. Wah, ini menarik sih guys live-nya ya. Oke. Uh. Gila, ini menurut gue nih. Gue, dulu tuh gue pernah guys belajar hoverboard ya. Tapi gak bisa-bisa. Gue jatoh mulu. Mau maju jatoh, munur jatoh. Apalagi dia muter gitu guys. Nih, kalian liat ya. Uh. Tuh. Muter-muter gitu guys. Oke. Hei. Nice. Alright. Wah, gila. Ini latihannya tuh rapih banget menurut gue guys. Harus latihan berulang-ulang nih. Mereka tuh, kalo ada satu aja yang salah naik hoverboardnya itu udah berakibat fatal banget. Apalagi ini live guys. Hei. Ini guys menurut kalian, mereka tuh nyanyinya live. Atau ini minus one ya. Ini playback doang ya. Ini kalo gue mendengar sih dia sangat mirip dengan MV-nya guys. Kalo yang gue denger. Tapi gue gak tau apakah mereka bener-bener live atau gak nih vokalnya. Hei. Oke, nice. Ini siapa guys yang senyumnya lebar banget ini ya. Dia bisa muter-muter gitu loh. Alright. Nice. Asik. Gak pusing gitu guys. Alright. Asik. Wah, gokil sih ini guys. Hoverboardnya. Kepikiran gitu loh. Hoverboard. Oke. Nice. Ini dance directornya pasti tuh ini sih. Apa kepikiran? Aduh, kira-kira mau apa ya untuk live-nya? Ini dance-nya mau seperti apa ya? Dia kan berpikir ya pasti ya. Oke, naik hoverboard. Itu gimana caranya guys? Mencari ide menaiki hoverboard itu guys. Hei. Oke, Mark. Sikat Mark. Hei. Oke. By the way. Disini Mark nih suaranya kayaknya udah pecah nih. Kayaknya dia udah umur. Udah akil balik belum nih Mark ini disini umurnya. Soalnya suara dia tuh yang paling deep kayaknya disini. Paling kasar juga nih. Mungkin dia sudah akil balik guys. Hei. Nice. Chewing gum. Oke. Alright. Balik lagi ke ref guys. Ulang tiket. Oke, sudah gak pake hoverboard. Oke. Di panggungnya ada bubble-bubble. Aduh. Gue masih inget ya. Dulu gue main bubble-bubble gini terus kena mata. Itu kan air sabun guys ya. Itu sakit banget guys. Ini mereka gimana caranya supaya gak kena mata nih guys. Kena mata kan peri juga guys. Oke. Oke. Ini nih yang gue bahas di MV nih guys. Yang menurut gue nih dance-nya nih paling gokil yang ini guys. Yang rambut pirang ini nih. Ini siapa ya? Apakah dia... Siapa tuh namanya? Yang rambutnya kribo itu guys ya. Tapi disini gue gak melihat rambutnya... Yang rambutnya kribo di MV guys. Apakah dia rambutnya jadi tidak kribo disini? Dilurusin. Hei. Oke. Gamp. Nice. Oke nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siap. Oke guys. Thank you banget yang udah nonton video ini sampai habis. Ini gue lumayan kaget melihat live-nya ya. Ini tidak sesuai dengan ekspektasi gue. Tapi di atas ekspektasi gue. Mereka tuh bisa live sambil nyanyi. Itu gue gak tau apakah mereka musiknya playback atau enggak. Tapi kita... Yang penting kita masih bisa menikmati konsernya ya guys. Dan yang gue salut disini adalah mereka tuh dance. Mereka tuh live menggunakan hoverboard guys. Dan itu gue yakin tuh latihannya gak gampang dan susah dan panjang guys. Karena untuk nari biasa aja tuh setau gue tuh itu lumayan susah juga. Apalagi dia tuh menggunakan hoverboard. Itu gimana? Kalau misalnya dari salah satu dari mereka misalnya ada yang salah gerakan atau apa. Itu kan bisa ketabrak ya sih ya. Hoverboard sama hoverboard. Terus jatuh terus fatal banget gitu. Tapi mereka tuh enggak guys. Oke guys untuk kalian yang punya request NCT Dream lainnya boleh request di komen. Ntar gue bakal baca. Dan untuk kalian yang suka sama video ini kalian jangan lupa ngasih like. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalain loncengnya. Karena siap hari jam 5 sore gue akan ada video baru untuk kalian guys. Dan untuk kalian yang mau support gue lebih udah gue cantumin link sawwari yang gue dibawa. Oke guys kalau gitu video hari ini gini ya dulu. Gue Fever dan Surya. Dan sampai ketemu di Sarjana Musik Reax selanjutnya. Bye bye.